Pemisah sidang kasus dugaan suap yang menyeret Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan atau DPKPP Kabupaten Bogor terus berlanjut di pengedilan tipikor negeri Bandung. Dalam agenda keterangan saksi ahli, ahli hukum pidana Hairul Huda menganggap kasus suap tersebut seperti rekayasa kasus atau penjebakan. Lantaran hingga kini si pemberi suap masih dinyatakan misterius. Sidang kasus dugaan suap yang menyeret Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertanahan atau DPKPP Kabupaten Bogor, Iryanto, terus berlanjut di pengedilan tipikor negeri Bandung. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli, yakni ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Hairul Huda, yang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa, guna memberikan pendapatnya terkait kasus suap yang dirasa janggal. Dalam keterangannya, Hairul Huda merasa aneh dengan dakwaan JPU yang mendakwa Iryanto dengan pasal suap dan pemerasan. Pasalnya dalam kasus suap, harus disertai dua tersangka, yakni pemberi dan penerima suap. Namun dalam kasus tersebut, si pemberi suap hingga kini masih misterius. Indikasi rekayasa kasus atau jebakan pun diperasangkakan lantaran petugas kepolisian yang melakukan operasi tangkap tangan kasus suap tersebut, menggunakan seorang tahanan untuk mengantarkan uang suap ke kantor DPKPP Kabupaten Bogor. Yang didakwakan itu dari ilustrasi yang dikemukakan tidak terbukti. Yang kedua, banyak sekali gambaran ilustrasi yang menunjukkan bahwa ini kasus diriakayasa. Kan begitu. Bagaimana orang di dalam tahanan itu bisa keluar untuk kemudian memberi suap ke teman-teman begitu. Penegasan Pak, untuk perkara pasal 12 B itu, tidak mungkin disitu penegasan yang utuh jika tidak ada pemberi. Betul, setiap pasal penyuapan itu hanya bisa dibuktikan kalau ada pemberinya. Sementara itu, tim kuasa hukum terdakwa menegaskan kejanggalan kasus dugaan suap tersebut sudah terlihat sejak awal. Bahkan tim kuasa hukum pun sudah melaporkan dugaan rekayasa kasus atau penjebakan tersebut kepada Propam Polda Jabar, Komnas HAM, Komisi Yudisial, hingga Komisi 3 DPR RI. Ilustrasi yang berkaitan dengan perkara ini, walaupun secara tidak menyebut nama ataupun menyebut peristiwa. Tetapi ilustrasi tadi kan sudah menjelaskan perkara yang terjadi ini dalam kaitannya dengan dakwaan JPU. Artinya berdasarkan ilustrasi tersebut tadi, ahli sudah sangat terang-terang dan secara tegas lantang mengatakan bahwa ini adalah suatu kasus penjebakan. Sebenarnya sebelum tuntutan pun sebenarnya kuasa hukum sudah sangat yakin bahwa patut diduga perkara ini adalah suatu penjebakan atau rekayasa. Seperti diketahui, Sekretaris DPK-PPK Bupaten Bogor terjerat kasus dugaan suap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Satret Skrim Polres Bogor.